Tetap running, thank you banget waktunya Gak apa-apa, all good, all good Oke, siap Cijes, ini kalau kita langsung to the point aja ya Untuk bahas market pada malam hari ini Sambil mungkin kita coba tunggu Ko Arfan juga, kalau sudah bergabung Nanti saya langsung invite Untuk sambil nunggu Saya mau tanya tentang market dulu, Cih Ini sedikit, karena kan kita lihat marketnya hari ini Koreksi dari pagi, terus dia baru naik Di akhir perdagangan Gitu, komentarnya seperti apa nih, Cih Untuk market kita hari ini? Jadi, ditariknya market belakang ini Menurut aku adalah The little window dressing that we get ya Jadi kalau misalnya diperhatiin Kalau biasanya kan ditariknya pakai big bank skandanya Jadi ya, I guess this is the form of window dressing Yang kita dapat this year Jadi memang gak terlalu signifikan Mungkin gak terlalu banyak gitu ya Cuma ya memang Biasanya Kalau misalnya dilihat beberapa hari belakangan Kalau misalnya deep Biasanya akan ditarik pakai big bank Gitu Oh, jadi Kalau geraknya kayak gini Geraknya kayak gini ini Berarti Sebenarnya masih dalam tahap wajar Bisa kita bilang gitu gak sih, Cih? Menurut aku Dibilang wajar itu enggak Soalnya kalau misalnya kita lihat kan Biasanya kan Akhir tahun tuh matatnya Kadang-kadang biasanya rally ya Cuma di sini kita gak dapat rally-nya I think ini Satu pertanda dari The volatility that's coming next year Kalau misalnya kita lihat Kayak One of the significant move in the market today Itu kan Bank of Japan ya Yang dimana Mereka itu Memutuskan untuk Ngelepas Atau ngelebarin ya Yield curve controller mereka Yang dari minus 0,25 Sampai 0,25 Jadi minus 0,5 Sampai plus 0,5 Itu tuh bikin shake up Di bawah marketnya Jepang juga kan Sebenarnya Terus mungkin tuh Salah satu hal yang juga Jadi pengaruh ya Ke Indonesia Saat ke market kita sih Today Gitu dan Jadi Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat Ya Pergerakan IHSG Di Desember ini Mungkin salah satu pertanda ya Bahwa next year Mungkin at least di awal tahun Sampai pertengahan tahun Itu gak akan baik-baik aja Gitu At least mungkin bakal banyak Fertility Sama banyak Boncangan lah Di tahun depan Gitu dan Oke 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 Tapi ini sebenarnya Kalau kita lihat Cik kan Banyak bank-bank sentral Di dunia itu Menaikan suku bunga Gitu Di akhir tahun Infonya seperti itu Kedepannya berarti kan Suku bunga Bakal Lebih tinggi Daripada tahun ini Nah ini Sebenarnya Hal yang baik gak sih Buat market gitu Apakah Ini satu pertanda Bahwa tahun depan Market kita itu Bakal Terdisrupsi gitu Intinya Dengan suku bunga Yang tinggi kan Resesi juga Kemungkinannya Jadi makin besar Gitu ya Cik ya Betul Jadi kalau misalnya Emang ada Kenaikan suku bunga Biasanya kan Itu bakal Ngerestrip Grossnya market Bakal Bakal ngerestrip Economic Growth Intern Intern Sudah pasti Returns yang kita dapetin Dari equity Juga gak akan Lalu besar Jadinya memang Kalau misalnya Dikaitkan Memang Ada keterkaitan Antara kenaikan suku bunga Sama performance Daripada equity market Sudah Oke 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 Ini Tapi Kalau di akhir tahun Kan kita Biasa ngarepnya Ini ada window dressing Gitu ya Cik ya Kemudian Banyak juga Ini para Chuan troopers Yang berharap Pasti Dimulai dari Awal Desember Itu biasanya Marketnya udah Hijau-hijau Gitu Tapi ternyata Makin ke belakang Ini kok Kayaknya Indeks kita Makin turun Nah kalau Dilihat dari Sisi trend Kayak gini Potensi ke depannya Berarti akan Itu ya Apa namanya Enggak ada Window dressing Santa Claus Rally Pendapatnya gimana Cik? Kalau Santa Claus Rally Kayaknya udah susah Ini kan Dari tanggal 20 Iya makanya Ini gak ada Santa Claus Rally Menurut aku Ya this year Will be At least Sampai penutupan Akhir tahunnya Mungkin gak akan terlalu Banyak perubahan Di market Harusnya Karena toh juga Pedagangannya Kita lihat Nila transaksi Sudah lumayan sepi Terus Juga Kita ngeliat Bahwa Kayaknya gak ada Katalis yang Positif juga Gitu ya Di market juga Jadi ya Kemungkinan besar Kalau Santa Claus Rally Menurut aku Mungkin gak ada Nah kalau misalnya Untuk Tadi Dengan nanya Apa aja Santa Claus Rally Sama January Effect ya Iya bukan sih? Iya Window dressing January Effect ya Mungkin kalau Untuk January Kita bisa berharap Sedikit lah ya Bisa berharap Sedikit bahwa Nanti ada Tapi menurut aku With the amount Of volatility And uncertainty In the global market Sekarang mungkin Akan agak susah sih Ngarapinnya Itu Terus kalau Misa kita lihat Kayak Liquidity Di global market Sama di Indonesia Pun juga Makin lama Makin tipis Dan gitu Jadi sebenarnya Kalau untuk Mungkin untuk Short term Itu agak susah ya Kalau kita ngarepin Ada katalis positif Kecuali Tiba-tiba ada Perubahan yang Signifikan di market Aku sih Gak tahu gitu ya Kan gak ada Misa prediksi Tapi Tapi menurut aku In the Coming months Mungkin akan Agak sulit Akan lagi sulit Gitu Oke Oke Ini berarti Kondisinya Lagi lesu Untuk Pasar saham Gitu Tapi Dari sisi Ya Dari sisi lain gitu Untuk instrumen Investasi yang lain Misalnya Kayak reksadana Itu apakah Juga jadi lesu Cik Kalau misalnya Reksadana sendiri Tergantung ya Dan ya Jadi kan Kalau reksadana Itu kan ada Macem-macem Ada reksadana Pendapatan tetap Ada reksadana Pasar uang Ada reksadana Saham Nah Kalau untuk Reksadana Pendapatan tetap Sendiri Itu akan Keimpak Kalau misalnya Bond marketnya Juga mulai goyang Gitu Kalau misalnya Bond marketnya Mulai goyang Yang mana Sebenarnya Kita lihat Selama sebelum Dalam ini Bond marketnya Lumayan shaky Gitu Dan Jadi sebenarnya It impacts Both equity Sama fixed income Asset juga Sebenarnya Bukan cuma saham doang Tapi di bond market Juga gitu Nah Nah kalau Kalau misalnya Kita lihat Untuk yang Lebih aman Itu memang Sebenarnya Pasar uang Karena kan Pasar uang Itu kan Komprosisnya Lebih ke Obligasi Jangka pendek Di bawah Satu tahun Yang mana Volatility Dia juga Lebih Gitu Tinggi Gitu ya Terus sama Time deposit Deposito Jadi sebenarnya Kalau mau nyari Yang lebih Aman Yang lebih Gak Volatile Ya bisa Ngeliat Ke reksadana Pasar uang Sidan Tapi kalau Misalnya Apakah Volatility Ngaruh Ke saham Atau Aset yang lain Terpengaruh 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 Di bond market Iya Karena kan Banyak sekali Produk reksadana Yang Dimiliki oleh Asset management Itu Pasti pegangnya Emiten Emiten Yang big caps Yang blue chip Gitu ya Jadi Mau gak mau Ini pasti akan Terpengaruh Logikanya Bener gitu Gak sih Atau tergantung Dari produknya Bener Tergantung Dari produknya Dan soalnya Reksadana Akan pegang Saham-saham Blue chip Gitu kan Jadi kan Ada banyak Strategi Di reksadana Saham Ada reksadana Saham Yang strateginya Benchmarking Dimana itu Yes Dia bakal Banyak Saham-saham Blue chip Banyak Saham-saham Yang kapitalisasi Besar Gitu ya Ada juga Yang reksadana Saham Yang strateginya Gak Benchmarking Gitu Dimana mereka Strateginya Milih Stock picking Stock picking Saham Yang bisa Kasih mereka Potensial Lebih besar Gitu misalnya Jadi Saham-sahamnya Gak 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 Selalu Pasti Terkorelasi Dengan IHSG Jadi bisa aja IHSG nya Minas Tapi reksadana Positif Karena mereka Gak megang-megang Saham-saham yang Terkorelasi Sama IHSG Tapi ya Intern juga Ada resikonya Jadi ketika Misalnya IHSG IHSG nya Rally Bisa aja Reksadana Saham ini Gak ikutan Mereka kan Pegang saham-saham Saham-saham yang Gak Besar Kapitalisasinya Di IHSG Misalnya Gitu dan Oke 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 Nah Ini kalau kita Lihat juga kan Apakah Banyak nih Yang udah mulai Tanya nih Karena Di saham Lesu Apakah ini Saatnya Switching nih Katanya Ke produk Reksadana Menurut Jess gimana Menurut Menurut aku Kalau misalnya Lagi khawatir Sama volatility Ya Jadi kita taruh dulu Direksi dana pasar uang dulu Gitu ya Taruh Reksadana Pendapatan tetap Nanti sisa sampai akhir tahun Gitu Terus Kalau misalnya Kita mulai Oh nanti tahun depan Pas marketnya udah rame lagi Pas transaksinya udah banyak lagi Itu kita baru pindah lagi Ke saham Itu juga boleh banget Sebenernya Karena kan Kalau Reksadana Pasar uang Kita bisa cairin H plus 1 H plus 1 Dananya kita udah terima Di rame kita Kalau misalnya pendapatan tetap Maksudkan H plus 3 Jadi 3 harga kerja Dananya kita udah terima Di rame kita Jadi sebenernya Kalau misalnya kita lagi khawatir Lagi concern Sama volatility Di market Menurut aku RDPU sama RDPT Is a very good option Sebenernya Gitu Oh Oke 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 Perlu digarisbawahi Oleh cuan troopers RDPU Reksadana Pasar uang Dan reksadana Pendapatan tetap Itu bisa jadi Salah satu Jalan untuk Menyeimbangkan Ini ya Investasi kita Gitu lah Dan ini udah bergabung Udah bergabung nih Ada Ko Arfan Di Instagram Live kita pada malam hari ini Thank you banget Ko Arfan udah Mau join Barang kita lagi Dan Ini Di kondisi market Yang kayak gini Kita butuh arahan sih Ini Ko Arfan Saya tadi sama Cik Jess Udah ngomong sedikit Tentang Sentimen yang Terjadi belakangan ini Termasuk saham Dunia saham Kayak gimana Reksadana Kayak gimana Nah tapi kalau Dari pendapat Ko Arfan Ini yang bikin Market kita Kayak apa ya Kalau dulu kan istilahnya itu Kangaroo market Gitu ya Naiknya Kalau naik 1% Dia juga bisa turun 1% Gitu Di Rentang waktu Yang berdekatan Nah ini yang membuat market kita Masih kayak gini Di Desember ini Apa ya Kira-kira Ko Kalau Desember Penyebabnya jelas Very simple Foreign outflow Foreign outflow Outflownya massive Saya pikir masih ada lanjutannya Oke oke Berlanjut dong Berlanjut dong ini ya Ko Arfan Oke ya Kenapa foreign outflow Karena Iya Ya banyak Combination of many factors Satu Indonesia Year to date Udah Performing Really well Ya In terms of IDR Positive In terms of US dollar Negative Tapi sebelum Sell off Mungkin about Kecil Perkemarin itu In terms of US dollar Year to date GCI itu Minus 5 Apa In terms of IDR Plus 3 Satu We've been performing well Kedua Di saat semua orang Valuationnya Lebih murah Indonesia yang Lebih mahal Jadinya Orang Mengalokasikan Dananya Ketempat yang lebih murah That's very logical Right And intuitive Yang ketiga People might expect Of US FOMC Fet Fet Keduaikan Fetnya Udah mau Udah mau Pick Itu yang Kemudian ketiga Keempat There will be China Reopening China Reopening Kita gak tahu Bakal kapan Karena memang Gak ada official statement Juga Tapi They are Loosening Many factors Seperti contoh Kalau saya gak salah Baca Bukan gak salah Ingat Kalau baca Gak mungkin Salah Kalau baca Salah Berarti kan Bahasanya beda Saya baca Bahasa Fentis Mungkin Salah Jadi mungkin Kalau gak Saya gak salah Ingat Januari Itu Masuk China Sudah gak Perlu Karantina Jadi They are Loosening Many things Jadi Dinilai Market lain Lebih menarik Daripada Indonesia Sekarang Saya bilang Tapi faktor utama Jelas Jawabannya Yang paling Tepat Menurut saya Kenapa Indonesia Turunnya lumayan Karena Foreign outflow Ini kalau Foreign outflow Kayak gini Apakah Akan ada Inflow Dalam waktu Dekat lagi Kok Arvanato Ya memang Ini akan Sifatnya Lumayan Lama Terasa Outflow Oke Kalau dari Faktor-faktor Yang saya sebutkan Itu Berarti kita tinggal Pikir kebalikannya Atau negatifnya Contoh Saat Di saat US Dinilai Mulai Gak menarik lagi Karena Kenaikan Fat Rate Yang sudah Mulai Oke Sebentar Kemungkinan Kemungkinan Kenaikan Fat Rate Yang sudah Mulai Terbatas Tidak Banyak Lagi Kemungkinan Ternyata Memberikan Efek Kemungkinan Hard Lending Di US Ekonomi Oke Kalau itu Yang terjadi Oke Oke Kalau itu Yang terjadi Apa yang terjadi Satu EPS Growth Alias Earnings Growth Alias Net Profit Growth Dari Company Company Ini Kemungkinan Besar Akan Turun Atau Melambat Artinya Apa Valuation Menjadi Lebih Mahal Mungkin Amerika Jadi tidak Malik Lagi Yang pertama Atau Wherever In global Market Kalau itu Yang terjadi Foreign Inflow Bisa Balik Lagi Ke Indonesia Ya Makanya Salah Satu Itu Berdasarkan Berdasarkan Kemungkinan Faktor Lain Kalau Faktor Domestik Sendiri Kita Juga Mesti Beresin Semua Semua Yang ada Di Indonesia Contoh Inflasi Kita Mesti Tidak Boleh Terlalu Tinggi Seperti Yang Kita Ketahui Inflasi Kita Ini Kan Hasil Dari Kenaikan BBM Di Bulan September Atau Oktober Saya Lupa September Kalau Masalah Jadi Naiknya Tinggi Terus It Will Be Carried Away Until September Next Year Kemudian Langsung Turun Lagi Inflasi Mesti Tetap Dijaga Kemudian Jika Benar Yang tadi Saya Bilang Kemungkinan Fat Rate Naiknya Udah Gak Banyak Indonesia Juga Gak Perlu Naikin Banyak Banyak Lagi Kita Lihat LABI Rate Berikutnya Jadi Mesti Salah Faktor Dari Domestic Yaitu Indonesia Bisa Gak Beresin Ekonominya Kedua Dari Faktor Global Kalau Dari Domestic Sendiri Kita Mesti Cari It's a Challenging Market Next Year Kita Mesti Cari Company With Good Earnings Growth Healthy Balance And Good Cash Flow Oke Ini Cluenya Pelan Nanti Bakal Saya Tanya Satu Satu Cluenya Dari Ko Arfan Saya ke Cijas Lagi Kalau Kondisinya Kayak Gini Ini Kan Apa Namanya Suku Bunga Naik Dan lain Sebagainya Untuk Fixed Income Sendiri Misalnya Kayak Obligasi Atau Reksadana Yang Lebih Banyak Produk Fixed Income Nah Ini Apakah Akan Jauh Lebih Menarik Kalau Kita Beli Sekarang Karena Trendnya Bakal Naik Kedepannya Gimana Pendapatnya Kalau Misalnya Reksadananya Bisa Ngumpulin Barang Dari Sekarang Dimana Mungkin Interest Rate-nya Itu Picking Dari Sekarang Sampai Mungkin Setengahan Tahun Depan Atau Should Soalnya Berarti Reksadananya Udah Ngisiin Reksadana Pakai Barang-barang Yang Punya Kupon Tinggi Gitu Jadi Bisa Juga Tapi Tentu Aja Dengan Ekspektasi Tahun Depan Bunganya Jangan Naik Banyak Banyak Lagi Tapi Kalau Tahun Depan Bunganya Naik Banyak Banyak Lagi Kita Akan Ngomong Hal Yang Lebih Beda Dan Itu Kalau Kita Ngomong Obligasi Korporasi Sungguh Bunganya Naik Terus Berarti Harga Obligasinya Makin Lala Makin Turun Terus Kedepannya Berarti Performasinya Makin Lala Makin Bagus Terus Makin Jelek Jadi Kita Harus Dari Jenis Reksadana Obligasinya Juga Terus Juga Outlook Kedepannya Gimana Apakah Benar Tahun Depan Itu Akan Selesai Naik Interest Jadi Kita Dapat The best Kupon Obligasi Itu Sekarang Sampai Misalnya Pertengahan Tahun Depan Atau Akan Terus Gitu Sungguh Bunganya Naik Jadi Kita Tinggal Nelihat Dari Dua Possibility Tapi Meanwhile Yang Gak ada Salahnya Kondisi Kayak Gini Sekarang Sebenarnya Sudah Bagus Buat Kita Koleksi Gitu Mungkin Kalau Untuk Reksadana Obligasi Yang Isi Obligasi Konforasi Boleh Isi Obligasi Konforasi Tapi Kalau Misalnya Untuk Reksadana Obligasi Negara Mungkin Kita Bisa Pelan-pelan Aja deh Nyicilnya Gitu ya Pelan-pelan Nyicilnya Sampai kita Udah kelihatan Arah Kebijakannya The Fed And Bank Indonesia Seperti apa Oke Oke Mantap Mantap Nah Ini saya balik Nanya ke Ko Arvan Tapi Lagi loading Oh Udah Udah ya Udah Oke Ko Arvan Ini Kalau Kondisi Kayak gini Bener gak sih Tadi saya udah Sempet Nanya Sedikit ke CJS Terkait Market kita Sektoral Gitu kan Di akhir Tahun ini Kondisi Kayak gini Apakah Bagus nih Kalau kita Lebih Pilih Emiten-emiten Bank Blue Chip Yang gede-gede Aja Yang second Liner Third Liner Nanti dulu Sekarang Kita perhatiin Yang gede-gede Dulu aja Top 10 Atau mungkin Banking Pendapatnya Gimana Top 10 Top 10 Market cap Top 10 market cap Yang di dalamnya Banyak banking Seperti yang tadi Saya bilang Seperti yang Cici juga bilang Memang mesti Konsentrate Di Company Dengan earnings growth Yang bagus Sudah jelas Sementara ini Saya gak tahu Sampai kapan Jangan dulu Pegang Barang-barang Yang Earningsnya Gak bagus Valuasi mahal Sekarang ini Mesti cari Yang earningsnya bagus Valuasinya Oke Salah satunya Jelas Banking Banking Oke Sektor yang Defensif Telcos Gantung valuasi Juga ya Gak semua Ini saya bilang Sektor ya Sektor Doesn't mean You have to buy Everything Consumer Some consumer Juga oke Oke Yang defensive Tapi Kalau lihat Telco dan Consumer Emang masih bisa Dibilang defensive Kan banyak yang Bertanya nih Dari kemarin Mereka Koreksi Banyak Tapi Yaudah Udah gak Naik lagi Kalau udah Desember Ya semua koreksi Kalau Consumer Itu menarik Tahun depan pun Tahun politik Tahun politik Saya gak peduli Dengan whatever Politik Saya principal Tanya Wah tahun politik Apa yang Bisa Yang pasti Dinaikin Karena buat Uang politik I don't know I don't care It's like a long shot You don't know Tapi kita Lihat What will happen What will happen In tahun politik For example Kalau zaman dulu Tahun politik Orang saat politik Gathering massa Mereka bagi-bagi Loko Tapi Do you know that By data Saat ini Saat Tahun politik Yang penjualan meningkat Itu adalah Produk RDT Bukan Reksa dana tetap RDT Itu artinya Ready to drink Minuman-minuman Kemasan Ya Minuman-minuman kemasan Itu Volumenya naik banyak Oh Emiten-emitennya Yang berkaitan Dengan itu Berarti Iya Semua konsumer kan Rata-rata Hampir semua punya RDT Ready to drink Iya 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 Oke RDT Ready to drink Yang konsumer Berarti ya Kalau Kalau saya sih Mau nya RDT Resedana terbang Saya mau nya Resedana terbang Iya Mau nya Oke 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 Saya ke Cijas lagi nih Cijas tadi ada yang nanya tuh Obligasi korporasi Yang bisa di koleksi Katanya yang Yang mana Yang menarik gitu Apakah Tidak Dari sisi profil risiko itu Masih Cukup menarik ya Di kondisi kayak gini Ngeliat reksadana Eh sorry Obligasi korporasi Jadi gini Kalau kita Di obligasi korporasi itu Biasanya Tiket kasnya gede dan Jadi itu rata-rata Minimum banget tuh 100 juta Banyakan tuh 500 Bahkan banyak juga yang 1 M Gitu Jadi kenapa Menurut aku Dari Sisi Akses Itu gak banyak Yang bisa beli Dan kalau misalnya Uang kita Bener-bener ngepas Cuma 1 M Atau 500 juta nih It means kita cuma bisa beli Satu obligasi doang kan Nah kenapa Menurut aku Reksadana obligasi itu A better option Karena kan Kalau di dalam reksadana Komposisi Portfolionya banyak Obligasi korporasi Bukan cuma satu Sektornya juga banyak Bukan cuma multi finance Bukan cuma mining doang Tapi sedangkan Kalau misalnya mungkin Kita cuma bisa beli satu Obligasi korporasi We can only pick one company Dimana risknya itu Kan lebih besar Kita akan ter-expose Pada risk yang lebih besar Kalau misalnya itu company Sampai default Atau gak bisa bayar Ya dong Kalau misalnya udah gak bisa bayar Kita semuanya ada di dalam situ Ya dong Tapi kalau kita Di reksadana obligasi korporasi Itu dimana kan Udah banyak Obligasi korporasinya Kalau Siap satu Company sampai default Yang lain masih ada Dan satu company default Harusnya Impactnya gak akan besar Terhadap keseluruhan Reksadana kita Gitu Nomor dua Kita bisa di reksadana Fixed income Atau obligasi korporasi Itu dengan 100 ribu rupiah doang Jadi banyak banget Salah satunya mungkin KC fixed income Terus ada Support stable fund Ada Trim dana tetap Kalau gak salahnya Itu juga ada Jadi itu sebenarnya Banyak banget Reksadana yang bisa dipilih Reksadana obligasi korporasinya Yang bisa dipilih Daripada kita langsung Bilih obligasi korporasinya Satu Gitu Jadi sebagai Informasi buat teman-teman Yang mungkin belum paham Jadi kalau di reksadana itu Satu Reksadana cuma bisa naruh Maksimal banget 10% Di satu emiten Jadi kalau misalnya Satu emiten yang Sampai gagal bayar Obligasinya default Impactnya itu terhadap Portfolio reksadana kita Secara keseluruhan Gak besar Gitu Jadi sebenarnya itu adalah The better option Menurut aku Terus juga Kalau misalnya Kita cuma bisa beli Satu obligasi korporasi Dengan uang kita ngepas Misalnya 500 atau 1N itu Kalau misalnya Ada satu Inherent Factor Dimana itu akan Impact terhadap Satu sektor Secara keseluruhan Misalnya Multifinance Bunganya naik Banyak orang Gak bisa bayar Multifinance Amit-amit Sampai default Gitu ya Company-nya Nah Terus banyak Company-company lain Yang juga default Dalam sektor yang sama Nah kalau obligasi korporasi Itu kan biasanya Mereka diversifikasi sektor Jadi gak cuma Satu sektor doang Tapi ada banyak Sektoran yang mereka pilih Juga Jadi Kenapa menurut aku Renteri dan beli Obligasi korporasi Secara langsung Dimana mungkin Itu gak accessible Untuk banyak investor Lebih baik beli Reksadana obligasi korporasi Dimana Satu Risinya udah diversified Bisa dapet Extraser Sebanyak sektor Terus juga ya Kita entry Entrynya gak sebesar Kita beli Obligasi korporasi Langsung Gitu dan Oh oke Kalau lewat Aplikasi saya Kaya Ngambilnya yang mana Cik Yang banyak Reksadana Obligasi Apa itu namanya Reksadana obligasi Korporasi Ada Super Stable Fund Terus ada juga Super Syariah Kalau misalnya Buat teman-teman Yang prefer Syariah Kalau untuk PC Karena Karena Akankan dari PC Jadi itu Maka ada PC Fixed Income Juga Tapi kalau PC Fixed Income Itu Lebih Campuran Jadi dia Ada Sebagian Obligasi Negaranya Sebagian Obligasi Korporasi Jadi sebenarnya Kalau misalnya Ada banyak pilihan Iya Biasanya Controopersnya Soalnya kan Cuman Yang dilihat itu Cuman Nama produk Sama Yieldnya Berapa persen Jarang ada yang Baca Mungkin Fun fact sheetnya Isinya apa Aja Itu berarti Kalau emang Mau ngambil Yang itu Tadi Sudah disebutin Ada Stable fund Kalau di Sukor Kalau di Kisi Ada Kisi Fixed income Namanya Cik Oke Oke Siap Kalau di Kita Ada yang Sukor Premium Fund Jadi kalau Sukor Premium Fund Itu 75% Obligasi Korporasi Terus Dia 20% Ada sahamnya Jadi kalau Misalnya Teman-teman Yang Pengen Campur Dikit Ada sahamnya Bisa Sukor Premium Fund Tapi Dengan Trade Of Ada Kemungkinan Turunnya Nah Ini ada yang lainnya Sukor Premium Fund 75% Obligasi Korporasi 20% Saham Dan sisanya Teman deposit Tapi ya kalau SPF Ada possibility Turun Atau Kenaikannya Mungkin Gak banyak Karena kalau Sahamnya juga Turun Pasti akan Impact kepada Keseluruhan Portfolio Gitu Oke Oke Mantap Saya beralih lagi nih Ke Ko Arvan Ko Kita Boleh gak? Ya Boleh Silahkan Silahkan Ko Kalau Istri saya Ini Bukan RDT Tapi YTS Yaitu Yang Tersayang Mantap Ini kalau Saya udah Gombal Gini Saya Mustinya nih Yang nonton Tidaknya 300 300 ribu Iya Ntar lagi nih Tuh Langsung nambah 300 ribu Langsung 300 ribu Ya Bukan 300 300 orang Oke Gini Obligasi Korporasi Itu Sangat Menarik Ya Contoh Ini real Real Example MDKA Baru aja Keluarin Obligasi IDR Kuponnya 10,3 Oke 10,3 Potong Peks 10% Jadi kurang lebih Sembilanan Oke Get 9% Saat beli Kalau di Primary Di IPO Harganya 100 Ini baru 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 Keluar Do you know What is the price today Within Berapa kok Saya lupa Udah berapa Seminggu atau dua minggu Sela IPO Harganya udah 101,85 Jadi dalam waktu Seminggu Udah dapet Capital gain 2% Jadi Obligasi korporasi Itu sangat menarik Sebenernya 10,3 Dikurangin pajak 10% Masih 9% That's what you get Sedangkan kalau Obligasi Pemerintah Kita beli 10 Sekarang Yieldnya 7 Dikurangin Pajak Jadinya 6,3% Kurang menarik Karena EPS Growth Indonesia pun Si EGR Pasti lebih dari 6,3 Pasti lebih dari 6,3% Jadi sebenernya Obligasi Kalau saya ya Obligasi Pemerintah itu masih Kurang menarik Menurut saya Tapi secara Stability Memang jauh Lebih bagus Dibanding Corporate Karena corporate Tetap ada Risiko default Makanya Ijin Saya membantu Saya kaya Next Kalau mau Lihat Fun fact sheet Selain Mesti dilihat Komposisi Korporasi Atau Government Mesti dilihat Juga Obligasi Korporasi Ini Seperti yang Tadi Cici Bilang Sektornya Apa aja Multi Sektornya Apa aja Mesti dilihat Komposisinya Finance kah Atau Mining Atau Apapun Gitu Ceritanya Pak Daniel Oke Saya ada Follow up Caution Dari penjelasannya Ko Arvan Barusan kan Bisa gak sih Kita kaya Beli Obligasi Korporasinya Kan Yang MDK Tadi Terus Yaudah Kita beli juga Sahamnya Sekalian aja Itu Is it a Good idea Atau Bad idea Sebenernya Kalau kita lihat Obligasi Korporasinya Bagus Kenapa Kita gak Beli sahamnya Juga Obligasi Dan equity Is a Two different Animal Actually Mesti Diterangkan Dengan ilmu Ini Dengan ilmu Financial Planning Coba Saya tolong Kalau Jadi Kalau Misalnya Menurut aku Benarnya Kata Arvan To Different Animals Dan Kita harus Ingat Kalau Misalnya Kita Dapat Obligasi Dengan Kupon Tinggi It means Cost of Fundnya Juga Tinggi Kan Dan Iya Karena Dia Punya Kewajiban Untuk Membayarkan Cost of Fund tinggi Itu Akan Eating Into Profit Margin Si Kampung Ini Kita Sebagai Pegang Saham Akan Mendapatkan Profit Yang Lebih Rendah Kalau Mereka Menanggarkan Obligasi Dengan tingkat Kupon Yang Lebih Tinggi Ya Ngerti kan Iya Kebalik Terus Secara Exposure Sedikit Nggak Apa ya Sedikit Nggak Bijak Karena Kalau Misalnya Sampai Si Misalnya MDKA Kan Tadi kan Daniel Bilangkan Kalau Misalnya MDKA Sampai Kenapa Napa Harusnya Ini akan Impact Both Obligasinya Dan Sahamnya Juga Kan Gitu Jadi Dari Sisi Bijak Atau Enggak Menurut Aku Sedikit Nggak Bijak Kalau Kita Punya Exposure Terlalu Besar Terhadap Satu Barang Kita Benar-benar Yakin Oh Ya Nggak Apa-apa Ini Obligasinya Memang Ngasih Kupon Yang Tinggi Tapi Next year Itu Gue Yakin Misalnya Profit Itu Bakal Triple Earning Atau Misalnya Quadruple Gara-gara Project Yang Mereka Pakai Dana Obligasi Ini Gitu Tergantung Sih Sama Seberapa Paham Kita Sama Emitter Dan Seberapa Comfortable We Are Sama The Risk Yang Kita Mengeksposkan Diri Kita Ini Gitu Tapi Kita Mesti Ingat Dengan Kupon Yang Tinggi Crosopan Lebih Tinggi Berarti Profit Majin Sudah Tergerus Karena Mereka Isu Bonds Yang Lebih Tinggi Ini Gitu Iya Paham Ini Juga Cuan Troopers Pasti Sekarang Lebih Paham Gitu Ya Kata Kuncinya Tadi Yang Seperti Cijes Bilang Gak Bagus Kalau Punya Exposure Yang Terlalu Besar Gitu Ya Untuk Satu M10 Itu Siap Siap Ini Ada Pertanyaan Untuk Oh Boleh 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 Silahkan Habis itu Kita jawab Pertanyaan Ini Saya Support Jadi Benar Yang Cici Bilang Bahwa Kalau MDKA Berani Keluarin Bond Dengan Kupon 10,3 Berarti Dia akan Ada Interest Expense 10,3% Kali Total Bond But On The Other Hand Dengan Bond Yang Tiga Tahun 10,3 Tiap Tahun Berarti MDKA Itu Sangat Yakin Belum Benar Sangat Yakin Bahwa Return On Investment Dia Dalam Waktu Bond Tersebut Pasti Lebih Dari Kupon Yang Dibayarkan Betul 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 On The Other Hand Sangat Benar Sudah Punya Bond MDKA Punya Equity Lagi Something Happen Boom Bye Bye Iya Makanya Dalam Reksadana Campuran Pun Regardless Bond Regardless Saham Tergantung Emittance Berapa Totalnya Maksimal 10% Mau bond Mau saham Sama 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 Itu Dari Risks Dari Company Oke Oke Siap Dan langsung Cocok Nangkep Nangkep Logikanya Nangkep Langsung Dijawab Betul Pasti Dia Tau Ya Belum Itu Benar Tau Itungannya Dia If This This Pasti Dapet More Than 10% Oke Siap Kita Langsung Jawab Pertanyaan Ini Dari Cuan Troopers Ko Arfan Saham Apa Yang Menurut Ko Arfan Yang fundamental Baik Dan Valuasinya Murah Untuk Sektor Perbankan Di Akhir Tahun Untuk Pestacuan Tapi Gak Tau Dini Konteks Masih Bisa Iya Makanya Konsepnya Masih Bisa Pestacuan Gak Di Akhir Tahun Kayaknya Udah Berat Market Sepertinya Enggak Sepertinya Sulit Foreign Nya Lagi Outflow Satu Terus Udah Mau Liburan Udah Market Market Transaction Juga Sepi Belakangan Local Fund Juga Mulai Mulai Slow down Pada Liburan Bos-bos Itu Kalau Saya Di rumah Jaga Anak Saya Rasa Sampai Akhir Tahun Sulit Tapi Untuk Tahun Depan Saya Bilang If You Stick With Sticks For Banks Cukup Aman Secara Valuasi Dan Earnings Growth Tapi Kalau Foreign Outflow Keluar Terus Yang Kena Ya B-Caps Dulu Oke Oke Berarti Kalau Sektor Bankingnya Udah Kayak Gini Yang B-Caps Ini Di Akhir Tahun Lesu Yang Lain Juga Pada Auto Lesu Nih Kok Arvan Setuju Nggak Setuju Dengan Kata-kata Lesu Saya Bilang Well This is just a cycle Kemarin udah outperform banyak Sekarang orang take profit I think it's wajar sekali Sangat wajar Very very human Sama seperti recession Recession is just a cycle Of Overheating economy Of Some Mismatch Of the economy Segala macem It's just a cycle You just have to bear the pain Right Dari Pernah lihat chart 100 tahun Dow Jones Misalnya Atau Nasdaq dari pertama kali berdiri Sampai sekarang Lipatnya Wah Udah banyak banget Udah parah Lipatnya udah banyak banget Jadi Tapi dalam itu Pasti ada cycle Ada turunnya Waktu itu Cici juga pernah Pernah ngasih Satu contoh Bukti nyata Real Kita bikin tebakan Waktu itu Ada saham yang dibeli Di tahun 2004 Eh sorry 2003 Ya Sahamnya itu Udah bagger Berapa kali Saya lupa 20 kali ya Baggernya 20 kali Dari 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 2003 Sampai 2021 Waktu itu Atau 2020 Saya lupa Jadi gak sampai 20 tahun Baggernya 20 kali Saya lupa Baggernya berapa kali Dan sahamnya itu Ternyata juga bukan saham yang Aneh Saham yang Punya earnings growth Gila-gilaan Gak Sahamnya itu Indo food Saya lupa Indo food Big cap Iya Big cap Consumer yang sifatnya defensive Baggernya berapa Saya lupa 10 kali Saya lupa Banyak banget Paknya baggernya Oke Kalau kita ngelihat nih Saya ke Cijas dulu Cik Saya mau tanggapannya Kalau kita Ngelihat Market Di Akhir Apa namanya Di akhir tahun Koreksi Kayak gini Apakah Potensi Untuk dia Nanti Ngegasnya Di Januari Efek itu Jadi semakin besar Gitu Cik Unless There are Exciting Development Kayaknya Mungkin Potensinya Sedikit kecil Cuma Menurut aku Kan gini kan Kalau misalnya Horizontnya Jangka pendek Jadi lebih susah Prediksinya Tapi kalau Misalnya Horizont Investasi Kita jangka panjang Saya pikir Kita bisa Terima kasih Gitu ya In saying Oh oke Seperti tadi Ervan bilang Market recession It's just a cycle Gitu kan It's just something That emang kita semua Harus lewatin Gitu kan Tapi ya In the long run Juga nanti Abis recession Juga pasti ada Growth lagi Gitu kan Growth lagi Nanti dimana Kita juga bisa Mungkin ya Panen Misalnya Kalau misalnya Kita mau investasi Sekarang Kita bisa panen Gitu Menurut aku Restricting Restricting Time horizon Investasi kita Itu akan bikin Investasi jauh Lebih sulit Dan Gitu Kalau Misalnya kita Panjangin Horizon Investasinya Itu akan bikin The journey Lebih mudah Gitu Jadi karena kita Nggak perlu terlalu Nebak market timing Gitu kan We can just Sit down Kita masih tahu Oh growthnya Indonesia Kedepannya masih oke Yaudah Kita bisa mulai Investing sekarang Gitu Tapi kalau misalnya Kita ngerestrict Aduh ya Harus Cualnya di Januari Menurut aku Itu akan Lebih sulit Gitu kan Kalau Misalnya pengen Yang model Seperti itu Ya mesti Benar-benar Menurut aku Akan lebih kepake Pakai technical analysis Ya Daripada misalnya Pakai fundamental Karena sekarang Fundamentalnya Masih Overall Masih nggak oke Gitu Secara Outflow Dari sentimen Sudah masih belum terlalu Ada yang exciting Gitu Jadi ya Menurut aku Kalau kita nebak Jangka pendek Akan lebih sulit Gitu Dan juga Volatility Di jangka pendek Juga pasti akan lebih besar Daripada volatility Kita di jangka panjang Maksudnya Kalau misalnya kita bisa Write out volatility Di jangka pendek Volatility Di jangka panjang Harusnya akan Dilihat lebih Kayak Ripple kecil-kecil aja Gitu Oke Saya mau nanya Oh iya Oh iya Benar Untuk Cuan Troopers 200 boleh foto Sama Daniel Atau boleh Satu hari Bersama Daniel Ripple Ya Actually Yang screenshot kita Niko Yang screenshot Kita bertiga Malam hari ini Dan tag ke Ko Arfan Ke Porto.id Ke Cijes Sayakaya.id Dan juga ke Sukor Sekuritas Itu bisa dapet Dua bungkus kopi Dua bungkus kopi Gede Satunya bubuk Satunya masih dalam bentuk Digi kopi Dari Java Bika Untuk tiga orang aja Jadi Satu orang Bakal dapet Dua bungkus Gitu Jadi total enam nih Kita bagi buat tiga orang Jadi harus langsung screenshot ya Dan jangan lupa follow Sayakaya.id Dan juga Porto.id Tadi ada yang pengen Jadi itu kok Pengen jadi muridnya Ko Arfan Kan harus daftar Porto dulu Itu temen gue Di kantor lama Oke 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 Nah ini Ini pertanyaannya Bagus banget nih Dari Cuan Troopers Ini pasti muridnya Ko Arfan juga nih Menurut kamu Gonjang Ganjing Ekonomi nih Katanya Niko Bakal sampai kapan ya Mid 2023 Tiga Kak Oke What is Gonjang Ganjing Ekonomi Apakah kenaikan suku bunga Ataukah marketnya volatile Well market is different with Ekonomi loh Kan ada graphic cycle tuh Ya Graphic cycle tuh Yang teknologi Mining segala macem Blablabla itu Itu kan ada Satu market Satu ekonomi Dan gerakannya pun mirip Tapi market duluan Dibanding ekonomi Jadi satu definisi Gonjang Ganjing itu apa Oke Kalau Gonjang Ganjing itu Artinya apa ya Oke Gonjang Ganjing itu Mestinya I assume Slow down in GDP growth Ya Kalau ada slow down in GDP growth Jelas Bahaya Tapi kita mesti lihat Kenapa slow down Apakah memang dibikin slow down Karena kenaikan suku bunga Dan lain-lainnya Terus kemudian Jangan lupa Definisi recession pun Orang bisa Berkelahi gitu ya Ya gak cuman tau Pemilu orang bisa berkelahi Tapi definisi pemilu Orang juga bisa berantem loh Jadi Definisi recession itu apa Definisi recession itu Sebenarnya Definisi recession itu Adalah slow down in GDP Atau minus Ditambah Kenaikan Unemployment Ya Ditambah Marketnya itu Turun Lebih dari 20% Ya itu Definisi dari recession Sebenernya Kalau sekarang Yang diambil Gampang dan Simplenya Gak salah Cuman Sometimes it's just Quite simple Kalau cuman dibilang GDP growth Minus Dua quarter Berturut Resession Ya bener juga sih Cuman Sometimes it's just Too simple Mesti dilihat Kebesaran ekonomi Yang lain Tuh Kalau oke Tengah-tengah asumsi Gonjang-gonjang Adalah slow down In GDP growth Saya bilang Ini Angka US economy ini Baru mulai Akan jelek We just Start Ya Satu Kedua Ini saya kasih Kejujuran disini ya Semua hari ini Kejujuran ya Gak boleh ada bohong ya Semua nih Biarpun gak ada alkohol Ada kejujuran Di antara kita semua nih ya 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 Oke Valence sheet itu Udah gede banget Mereka mesti unload Dengan kuantitatif tightening Ya Inflation So far Fed masih bilang Targetnya 2% Untuk turun ke 2% You need time Ya Memang Inflation US itu Trendnya Going down That's correct That's going down Tapi menuju ke 2% Masih Need time Oke Jadi saya bilang tadi Fed mesti turunin Balance sheet Kedua Inflation target Yang masih berat Artinya apa Ini coba dipahami Dalam-dalam Apa yang saya bilang ya The era of cheap money For now Is finish No more cheap money Ya Oke Itu karena Suku bunga Mulai dinaikin Dimana-mana gitu ya Suku bunga ini juga Satu Nggak usah ngomong pivot dulu deh Nggak usah ngomong pivot Ujungnya Jadi berapa aja Belum ada yang tahu Ya Fed itu Kemarin Tidak pernah bilang Dia akan Slow down Menaikan Suku bunga Dalam arti Yang tadinya 75 Sekali kenaikan Yes Sekarang jadi 50 Tapi dia tidak pernah bilang We'll just add another 1, 2, 3, 4% No Dia nggak pernah bilang itu Dia akan bilang Kita akan naikkan Kita akan slow down Sampai kita rasa cukup Tapi Magnitude kenaikannya Seperti dia bilang So far ya Nggak 75 lagi Jadi 50 Karena memang Ekonomi itu kan lagging Efeknya itu lagging Ya Nah Yang kuliah ekonomi Pasti ingat Ada velocity Ya Semakin modern ekonominya Mustinya Velocitynya makin tinggi Laggingnya makin cepat Ya makanya 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75 kali 4 Efek Slow down ekonominya Ini dengan Angka-angka Data-data ekonomi US Ini mulai keluar Mulai keluar terus Jadi Be careful Be careful Sama Kata-kata saya di bawah tidur Kata-kata saya di bawah tidur Tapi kalau yang tampangnya di bawah tidur Daniel aja Buat tidur yang diingat-ingat Saat buat tidur itu The era of cheap money is finished Is finished The era of cheap money Ya itu Terus Nggak usah ngomong pivot Ujungnya aja belum tahu Nggak usah ngomong pivot dulu Pertama Dua Pivotnya itu di berapa dan kapan Pertama Mesti tahu dulu Fatnya mau stop di berapa Kalau fatnya stop di 4,75 Atau 5,25 Saya jamin Panjang di atas Lama Baru pivot Tapi kalau dia naikinya agresif Mau a bit of Volker style Langsung bang Kenceng-kenceng Pivot Pivotnya lebih cepat Jadi diam di atasnya lebih pendek Tuh Jadi Variable-nya masih banyak Masih banyak Ya ini aja Beli reksadana Pendapatan tetap Nanti Kisi mau ngeluarin Kalau jadi ya Kalau di approve sama bos-bos Korea Kita mau keluarin Reksadana juga Reksadana-nya apa? Rahasia Nah itu mau jadi Iya mau jadi follow up question saya tuh Buat kok Arvan sama Cijes Kalau memang era of cheap money is finished Artinya kan Investor itu Big money itu Lebih favorable ke dolar Ini Kita Sebagai Apa ya Retail Dan juga pengen mengamankan Aset dan dana Itu mendingan kita lebih banyak Kumpulin Reksadana pasar uang dong ya Atau gimana Ke Cijes dulu Iya Ini dijawab Cijes Langsung 200 Empat lagi Empat lagi Kalau Misalnya Dibilang Ngumpulin dolar Sama reksadana pasar uang Gini Menurut aku Kalau misalnya Kita gak punya Immediate kebutuhan Di dolar Ya gak perlu Terlalu banyak Numpung dolar juga Gitu kan Maksudnya Unless You have Apa Needs gitu Misalnya Anak sekolah di US Gitu kan Kayak misalnya Orang tua aku Adik aku sekolah di US Ya mereka perlu banyak dolar Gitu kan Memang nanti Expansinya kan Akan dalam US dollars Gitu Cuma kalau misalnya Kita gak punya terlalu banyak Ya mungkin gak usah Terlalu Ngoyo gitu ya Untuk Rekulin US dollars juga Gitu Tapi Ya Mungkin US dollars akan jadi Lebih favorable Adalahnya akan Membuat bug Tapi Menurut aku Rada Different animal sih Menurut aku Reksadana Uang itu cocoknya Buat Teman-teman yang Belum pernah Investasi sama sekali Misalnya Pengen tahu Punya reksadana Seperti apa Pengen punya Investasi yang Nalain deposito Tapi lebih Flexible Karena bisa Ditar kapan aja Nomor tiga Karena bisa Ditar kapan aja Dan pencairannya Hapta 1 Harus 3 Jadi cocok Kalau misalnya kita punya Kebutuhan yang Sifatnya immediate Kayak misalnya Company needs Gitu ya Uang company Gitu kan Oh daripada kita Taruh di tabungan Biasanya kita taruh Di reksadana Pasar uang Nanti kalau Buat gaji orang Atau gimana Gitu Jadi Sebenarnya Different Needs Dan Kalau menurut Aku Nah sama juga Dengan misalnya Investasi jangka panjang Di reksadana Pasar uang Boleh atau enggak Boleh Tapi enggak optimal Jadinya Karena kalau misalnya Kita Mau investasi jangka panjang Ya ada Beberapa opsi lain Yang akan punya Akan ngasih kita Return yang lebih baik Misalnya Ya obligasi Jadi ya Sesuai dengan Kebutuhan kita aja sih Sebenarnya Apa yang kita cari Dan Kebutuhan likuiditas Kita tuh Kayak gimana Siap Saya punya Satu pertanyaan terakhir Untuk Ko Arfan nih Melanjutkan yang tadi Tadi ko yang Tadi udah 200 loh Beneran Dijawab Cip Jess Langsung 200 tuh Kalau lihat Matanya Cip Jess tuh Seperti melihat dunia Mantap Ini buat Ngelanjutin Pertanyaan Yang tadi ko Yang era Of cheap money Is finished juga Apakah Dampaknya Ke Indonesia Gimana Apakah Komoditas itu Masih bisa Menahan Gitu Kondisi Era Apa Apa nih namanya Cheap money Yang finish ini Gitu Bisa ditahan Dengan Sektor komoditasnya Indonesia Karena kan kemarin Kita lihat Harga komoditas naik Kita punya Ekonomi selamat Gitu Apakah Kedepannya masih bisa Gitu ko Oke Ini saya punya waktu Berapa hari Untuk jawab Kita masih ada 5 menit ko Oke Komoditi Komoditi yang mana dulu Contoh Saya kok Gak percaya ya Per today Saya gak tau besok Saya kok gak percaya Kalau thermal coal Terutama Newcastle Price Bisa bertahan Di harga Setinggi ini Terus-terusan Satu Why Rotterdam sama Newcastle Itu bedanya 200 dolar Loh sekarang It's practically The same thing Tapi kenapa Harganya bisa Sejauh itu Of course Supply demand Dan segala macem But I think Ada satu Yang Miss price Either Rotterdamnya Kemurahan Atau Newcastle Kemahalan Satu Kalau thermal coal Saya rasa I'm quite sure Next year itu Year on year growthnya Minus Bukan berarti Jelek ya Cuman year on year growthnya Minus Ya sehingga Your valuation Become Bit more expensive Ya Kalau nickel Saya bilang Long term Nickel itu Good Cuman Nickel pun Gak akan bisa Jauh Tiba-tiba Pum Naik banyak Gak bisa Karena People will Easily find Replacement Substitution For nickel Menjawab pertanyaan Daniel Apakah dengan Kenaikan harga Komoditi Tahun depan Bisa memberikan Tricle effect To the economy Pasti Harga komoditi Dunia Sepertinya Tahun depan Masih tinggi Ya Cuman Mesti Pilih-pilih Kalau tetap Masih mau Pegang saham Komoditi Silahkan Kan Keputusan Investasi Kan masing-masing Ya Saya rasa Year on year Growth nya itu Minus Sama seperti Hospital tahun ini Ya Hospital tahun ini Year on year Earnings growth nya itu Minus Dibanding tahun lalu Jadinya kurang menarik Oke Siap Berarti Masih Bisa Gitu ya Cuman tetap Udah tuh Udah 200 loh Tadi loh Kepanjangan Nanti kok Tapi Ya Long story short Ini udah dijelasin Semua ya Sama Ko Arvan Dan juga Cijes Buat Para cuan troopers Yang mau Versi lengkapnya Nanti Jangan lupa Nonton ulang Di instagram Sukor sekuritas Dan jangan lupa Screenshot instagram Live kita pada Malam hari ini Tag Ko Arvan Porto.id Cijes Kayakaya.id Dikirimin Ko Loh kan kemarin Udah Udah dapet Ko Kita udah kasih langsung Nanti Saya kirimin Ekstra Ko Siap Atau kalau enggak Kita ngopi bareng aja Ko langsung Kamu janji 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 Ajaknya via live loh ini Di depan Cijes Lagi ngajak Minta maaf Oke 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 saya mau Bilang thank you Banget Untuk Cijes Dan Ko Arvan Buat waktunya Pada malam hari ini Thank you Banget Insight-insightnya Dan jangan lupa Untuk screenshot Dan tag Ke Instagram Sukor sekuritas Porto.id Dan juga Saya kaya Untuk mendapatkan Hadiah Akhir tahun ya Ini Walaupun marketnya merah Kita tetap bagi-bagi Hadiah Thank you Banget Buat cuan troopers Yang udah menyaksikan Cijes Thank you Sekali lagi Ko Arvan Boleh dikasih Lihat Topinya Oh boleh Boleh Oh iya Bisa dapet topi Dari saya kaya juga ya Wah banyak nih Hadiahnya Mantap Topinya Kaya banget Lihat Iya Itu tulisannya Harta Porto Ijo Jadi yang pake Manta Harta Tahta Dan saya kaya Mantap Iya Oke Oke Thank you banget Waktunya Cijes Dan Ko Arvan Sampai ketemu lagi Di IG Live Selanjutnya Janji Iya Saya janji Ketelat Yang nextnya Mantap Oh iya Nanti pada masuk lagi Langsung semuanya Bisa aja Editnya pada Di belakangnya Kita ngomongin rahasia Bisa aja Ko Arvan Yang rahasia-rahasia Nanti lewat Porto.id ya Kok ya Mantap Mantap Oke See you Ko Arvan Cijes Bye-bye See you Bye semuanya Thank you Sampai jumpa Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya